Boca berusia 7 tahun tewas tersengat aliran listrik di Mall Senayan Trade Center, Senin Silang. Peluarga menilai pihak keamanan tidak tanggap, sementara pelaksana tugas Gubernur Basuki Cahayapurnama akan mencabut surat layak fungsi mall tersebut. Evelin Sandra Dewi, orang tua Amanda Dewi Nugroho, korban tewas tersengat listrik di Senayan Trade Center, menyayangkan sikap pihak mall yang kurang sigap saat peristiwa tewasnya sang anak terjadi. Ia mengaku tak mendapat bantuan sama sekali dari pengawas keamanan. Ironisnya, ia dan suaminya harus membopong sendiri tubuh sang anak yang sudah tak bernyawa menuju rumah sakit. Dan sekuriti saat kejadian pun nggak ada tanggap darurat untuk bantu gendong anak saya, atau bantu cariin saya taksi, atau dia mungkin nuntur anak saya dari mulai lantai 1 sampai lantai ground sampai saya ke lobby, itu nggak ada. Ayah korban, Sasmito Nugroho, yang berprofesi sebagai teknisi listrik, menilai pihak mall lalai dalam sistem pemasangan MCB, Miniatur Circuit Breaker, yaitu alat pengaman terjadinya konsleting listrik. Kalau lalai ini beda sekali ya, kalau sengaja nggak ini ada satu MCB gitu taruh di atas ini, lalai atau sengaja? Ini sih saya serahkan ke layar ramai ya, sengaja tidak? Sengaja atau lalai? Ini tuh seharusnya penempatannya di panel sana, tapi ini namanya MCB tuh ada di atas neon box gitu. Menurut analisanya, kotak neon box yang terletak di lokasi kejadian di aliri tegangan tinggi. Hingga kini keluarga masih menanti jawaban dan pertanggung jawaban dari pihak mall STC. Sementara pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, akan meninjau ulang surat layak fungsi gedung tersebut. Kita lagi mau minta laporan, saya baru dengar. Itu kurang ngajar tuh. Itu berarti gedung tuh dicabut SLF-nya. Certifikat layak fungsi, saya belum dapat laporan. Bagaimana gedung bisa biarin kabel berantakan? Ini yang konyol gedung kayak gitu. Berarti nggak layak dapat certifikat layak fungsi dia harusnya. Jika terbukti lalai pihak mall bisa dituntut dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan meninggal dunia. Ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dalam pekerjaannya ada keteledoran di situ, diduga ada keteledoran sehingga pemasangan kabel-kabel listrik tidak sempurna. Kita sedang lakukan olah TKP, kita sudah periksa ibu korban, kemudian periksa sekuritinya. Dan rencananya hari ini dan besok kita akan periksa penang jawab dari sektor di situ untuk pengelolaan pembuatan display. Termasuk juga nanti pengelolaan daripada mall tersebut. Sudah ditetapkan sebagai reksan? Belum, belum ada, belum. Amanda Dewi Nugroho tewas tersengat listrik saat sedang berpergian bersama sang ibu di pusat perbelanjaan Senayan Trade Center Jakarta Pusat 10 November lalu. Bocah yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar ini meregang nyawa saat tengah duduk di bangku pengunjung lantai 1. Diduga kaki korban menyentuh kabel sebuah kotak neon yang bertegangan tinggi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!